Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 18 Juli 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan sekelaisinya, ala yang maha besar, satu-satunya ala yang benar, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi hidup kami, agar kami memilih yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Sudari Karla Tikonuwu. Silahkan Sudari Karla. Terima kasih. Judul Renungan hari ini, Elia Menolak Tawar Hati. Ayat inti terdapat dalam 1 Raja Raja 18 ayat 44 yang berbunyi, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, Wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut, lalu kata Elia, Pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Pelajaran-pelajaran penting dihadirkan kepada kita dalam pengalaman Elia. Ketika berada di Gunung Karmel, ia memohonkan doa supaya hujan turun, imannya diuji, namun ia tekun dalam menyampaikan permohonannya kepada Allah. 6 kali ia berdoa dengan sungguh-sungguh, namun tidak ada tanda bahwa doanya dikabulkan, tetapi dengan iman yang kuat ia menyampaikan permohonannya ke tahta anugerah. Sekiranya ia berhenti dengan tawar hati pada ke-6 kalinya, doanya tentu tidak akan dijawab. Kita mempunyai Allah yang telinganya tidaklah tertutup kepada segala permohonan kita, dan kalau kita membuktikan sabdanya, ia akan menghormati iman kita, ia mau supaya kita menaruh semua kepentingan kita, terjalin dengan kepentingannya, dan kemudian ia memberkati kita. Karena kita tidak lagi akan mengambil kemuliaan kepada diri sendiri, apabila berkat itu menjadi milik kita, melainkan akan menyampaikan segala pujian kepada Allah. Allah tidak selamanya menjawab doa kita pada pertama kali, kita berseru kepadanya, karena kalau ia melakukan ini, kita mungkin akan merasa sudah semestinya kita beroleh hak atas segala berkat dan kemurahan yang dianugerahkannya kepada kita. Hambanya menyaksikan ketika Elia berdoa, sementara ia menyelidik hatinya, ia tampak semakin lama makin berkurang, baik dalam perkiraannya sendiri maupun dalam pandangan Allah. Tampak baginya bahwa ia bukanlah siapa-siapa, dan bahwa Allah itu segalanya. Dan ketika ia tiba pada titik meninggalkan diri, sambil bergantung pada jurus selamat sebagai satu-satunya kekuatan dan kebenarannya, maka jawabannya pun datang. Betapapun seseorang berani dan sukses dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang istimewa, kecuali ia terus-menerus memandang kepada Allah, apabila lingkungan bangkit untuk menguji imannya, ia akan kehilangan keberaniannya. Bahkan setelah Allah memberikan kepadanya tanda-tanda kuasanya yang nyata, setelah ia dikuatkan untuk melakukan pekerjaan Allah, ia akan gagal, kecuali ia berharap secara mutlak pada Yang Maha Kuasa. Demikian bacaan renungan kita pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudari Carla, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan. Umumnya kita semua sudah familiar dengan cerita Elia yang disampaikan dalam renungan pagi hari ini, di mana Elia berdoa tujuh kali supaya hujan turun. Namun ada satu hal yang umat Allah seringkali tidak perhatikan atau tidak rindu untuk pastikan adalah, kepada siapa Elia berdoa? Jawaban umumnya adalah kepada Allah, tetapi Allah yang mana? Hal ini sudah tidak diperhatikan lagi oleh umat Allah karena menganggap sudah tahu. Padahal ini adalah vital, sebab kita harus tahu kepada siapa kita berdoa. Sebelum kita lihat apa yang Alkitab nyatakan, mari kita lihat apa yang Roh Nubuat jelaskan. Dan ingat bahwa Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Renungan hari ini dikutip dari Review and Herald, Mei 26 tahun 1861. Mari kita baca paragraf 2 dari artikel tersebut. Yang berkata, Elia adalah seorang penyembah Allah yang hidup dan jiwanya tergerak di dalam dirinya ketika dia melihat kemurtadan terjadi dan umat Allah mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Elia adalah penyembah Allah yang hidup dan dia bergumul saat melihat umat Allah tidak lagi menyembah Allah yang hidup, namun malah ikut menyembah ilah bangsa-bangsa yang di sekitar mereka. Nah siapakah Allah yang hidup ini yang Elia sembah? Kita baca dari kisah para rasul halaman 207 paragraf 2 yang berkata, Pada waktu pertobatannya, Paulus diilhami dengan suatu kerinduan yang berkepanjangan untuk menolong sesamanya memandang Yesus orang Nasaret sebagai anak Allah yang hidup, berkuasa mengubahkan dan menyelamatkan. Yesus adalah anak Allah yang hidup, karena Allah yang hidup ini yang Elia sembah adalah Allah Bapak. Apakah ada bukti lainnya? Oh ada. Kita kembali ke artikel reviewan herald tadi dan kita baca dari paragraf 5 yang berbunyi, Tujuan dari penderitaan ini adalah untuk membangunkan Israel pada kesadaran akan dosa mereka untuk membawa mereka kepada pertobatan dan mengarahkan mereka kepada Allah sehingga mereka dapat menghormati Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Allah yang Elia sembah disebut juga Yahweh atau dalam bahasa Inggris disebut Jehovah dan dia dikenal sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang hidup. Nah siapakah dia? Allah yang hidup sudah kita lihat tadi bahwa dia adalah Allah Bapak. Sekarang kita lihat siapa satu-satunya Allah yang benar. Selected Messages buku pertama halaman 388 paragraf 1 Menyatakan Allah adalah Bapak sorgawi Anda yang bersedia dengan sabar menanggung kelemahan Anda dan mengampuni serta menyembuhkannya. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 ayat 3 Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah Bapak Dan memang Yohanes 17 ayat 3 tersebut adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapaknya dan dengan jelas Yesus menyatakan bahwa Bapaknya adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang hidup adalah Allah Bapak. Kemudian satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapak. Lalu bagaimana dengan Yahweh atau Jehovah tadi? Siapakah dia? Kita baca dari From Heaven with Love yang berkata Pada pembaptisan Juru Selamat setan mendengar suara Jehovah bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang Yesus telah datang yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3 Bapak sendiri yang berbicara. Jelas bahwa Jehovah ini adalah Allah Bapak. Sebab memang Jehovah inilah yang disebut satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang hidup. Bagaimana dengan Alkitab? Kita baca perkataan Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21 yang berbunyi, Lalu Elia menekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun. Nah, kata Tuhan dalam huruf besar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani Yehovah. Siapakah Yehovah ini atau Tuhan dalam huruf besar? Apakah dia adalah Allah Bapak? Mari kita lihat rangkaian ayat-ayat Alkitab berikut ini. Yang pertama, Iremia 10 ayat 10 yang berkata, Siapakah Allah yang benar dan Allah yang hidup ini? Kita baca Yohanes 17 ayat 3 yang berkata, Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini adalah doa Yesus kepada Bapaknya. Dan Bapaknya Yesus sebut sebagai satu-satunya Allah yang benar. Selanjutnya, apakah Allah yang benar dan Allah yang hidup ini adalah Allah Bapak? Kita lihat dalam 1 Thessalonica 1 ayat 9 dan 10 yang berkata, Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Tuhan dalam huruf besar dalam Yerimia 10 ayat 10 ini adalah Yehova dan dia disebut Allah yang benar dan Allah yang hidup. Dan Yesus sendiri berkata bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapaknya. Dan demikian juga dengan Paulus. Dia menyebut Allah yang hidup dan yang benar dan Allah tersebut mempunyai anak bernama Yesus. Jelas bahwa Tuhan dalam huruf besar tersebut atau Yehova adalah satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Dialah Allah Bapak. Karenanya Alkitab jelas menyatakan, Elia menyembah Allah Bapak dan berdoa kepada Allah Bapak. Ini poin penting yang umat Allah abaikan. Kepada Allah Bapak inilah Elia berdoa. Nah di kutipan awal tadi dikatakan bahwa Umat Allah mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa sekitar mereka. Bagaimana dengan sekarang ini? Siapakah Allah yang umat gereja Masehi Advent hari ke-7 sembah? Mari kita lihat pengakuan salah satu pejabat tinggi resmi General Conference dari gereja Masehi Advent hari ke-7 dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Universitas Jesuit di Amerika Serikat. Dr. Ganon Diop yang adalah Direktur Departemen Urusan Publik dan Kebebasan Beragama Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia diwawancarai oleh Universitas Jesuit tertua di Amerika Serikat yang bernama Georgetown University. Dalam wawancara tersebut, Dr. Ganon Diop menyatakan bahwa Kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Kami di sini adalah gereja Advent. Jadi, Dr. Ganon Diop menyatakan bahwa gereja Advent adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Allah yang sama yang gereja Katolik sembah atau Jesuit sembah. Perhatikan katekismus Katolik berikut ini yang terdapat dalam nomor 234 yang berbunyi Misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Itu adalah misteri Allah dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, itu adalah sumber dari semua misteri iman lainnya. Terang yang menerangi mereka. Ini adalah ajaran paling mendasar dan penting dalam hirarki kebenaran iman. Kutipan ini langsung dari website Vatikan. Inilah yang disembah di Roma, yaitu Misteri Trinitas yang Maha Suci. Yang disebut juga Misteri Allah. Dikatakan bahwa Trinitas Maha Kudus itu adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Bukan Katolik disebutkan, tapi Kristen. Artinya, tidak hanya Katolik, tetapi semua yang disebut Kristen termasuk gereja Advent. Sebab itu, perwakilan resmi gereja Advent menyatakan kepada Universitas Jesuit tadi bahwa gereja Advent adalah bagian keluarga Kristen yang menyembah Trinitas. Berdasarkan bukti-bukti ini, gereja Advent sudah tidak menyembah Jehova, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, yaitu Allah Bapak. Gereja Advent sudah mengikuti kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka, yaitu menyembah Allah Trinitas. Itulah sebabnya diperlukan Elia-Elia Modern untuk memanggil umat Allah kembali kepada Allah Bapak. Ini adalah hal utama yang umat Allah perlu ketahui dan pahami. Hal berikutnya yang penting umat Allah perhatikan adalah yang ditulis dalam paragraf 2 dari Renungan hari ini. Menjadi Putera dan Puteri Allah halaman 213 paragraf 2 berkata, Tampak baginya bahwa ia bukanlah siapa-siapa dan bahwa Allah itu segalanya. Dan ketika ia tiba pada titik meninggalkan diri, sambil bergantung kepada Juru Selamat sebagai satu-satunya kekuatan dan kebenarannya, maka jawabannya pun datang. Elia berdoa kepada Allah Bapak dan bergantung kepada Juru Selamat yang adalah anak Allah. Hal ini penting sekali umat Allah ketahui dan pahami, sebab hanya satu tangga dalam mimpi Yaakub yang menghubungkan dunia ini dengan tahta Allah. Dan tangga itu adalah Yesus Kristus. Sejak dahulu dan sampai sekarang, yang menghubungkan kita dengan Allah Bapak adalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ini poin penting yang kita perlu ingat dan dapatkan dari pengalaman Elia ini. Roh Nubuat menyatakan dalam Councils on Health halaman 455 paragraf 2 yang berkata, Sejak dahulu, Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapak. Melalui Yesus, Bapak berbicara kepada umat-umatnya. Kepada Kristuslah, Elia bergantung saat berdoa kepada Bapaknya, sebab Kristuslah juga adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk menyampaikan permohonan kita kepada Bapak. Inilah poin-poin penting yang wajib umat Allah pahami, agar jangan salah mengarahkan doa-doa kita. Kita berdoa kepada Allah Bapak, dan jangan jemuh-jemuh sebagaimana teladan Elia. Dan agar kita tidak tawar hati, bergantung sepenuhnya kepada Yesus anak Allah, yang adalah satu-satunya kekuatan dan kebenaran kita, maka jawaban doa pun datang. Siapakah yang saudara pilih? Kalau Tuhan yang adalah Allah Bapak, itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Trinitas, ikutilah mereka. Allah Bapak itu tunggal, hanya satu. Itu sebabnya Allah Bapak berkata, Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kataku itu artinya tunggal. Tetapi Trinitas terdiri dari tiga Allah, dan setiap Allah berbeda dengan yang lain. Karenanya Allah Trinitas itu adalah Allah yang jamak. Umat-umat Allah dikelabui oleh guru-guru mereka, dan juga para pendeta mereka, dengan menyatakan bahwa Allah Trinitas itu satu, padahal kenyataannya ada tiga Allah yang berbeda. Ada tiga mahluk yang berbeda. Itu sebabnya cukup banyak dalam gereja Advent yang percaya Triteisme, atau yang percaya tiga Allah. Kenapa? Karena mereka sendiri bingung dengan misteri mereka. Doakan saudaraku dalam Tuhan, dan tentukan pilihan saudara. Dan kami berdoa agar saudara mau bertobat dan tinggalkan Trinitas, serta kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapak. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang dibukakan pagi hari ini. Siapa yang Elia sembah, dan kepada siapa Elia berdoa? Dia berdoa kepada Allah Bapak, satu-satunya Allah yang benar, dan Allah yang hidup, Jehova. Dan dia bersekutu dengan anaknya, Yesus Kristus, sebagai satu-satunya jalan kepada Bapak. Kiranya ini panggilan dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapak, dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapak, beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.